Kita ke kabar lain, peningkatan arus lalu lintas terpantau di ruas Tojakarta, Cikampek, Karawang, Jawa Barat. Meski begitu, arus lalu lintas masih terpantau ramai lancar pada libur panjang akhir pekan ini. Peningkatan arus lalu lintas terpantau di ruas kilometer 55 arah Cikampek, Karawang, Jawa Barat. Kendaraan yang melintas didominasi mobil pribadi. Peningkatan volume kendaraan dari arah Jabodetabek menuju Jawa Barat terpantau lebih padat dibandingkan hari Kamis malam. Hal ini dipiju banyaknya warga yang melakukan perjalanan keluar kota untuk mengisi liburan mereka ke tempat wisata menuju wilayah Bandung atau tempat wisata yang ada di Jawa Barat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Windy juga pemirsa informasi terbaru. Omen libur panjang pantauan arus lalu lintas di ruas tol Jakarta Cikampek pada malam hari ini masih terpantau cukup ramai lancar. Terutama kendaraan yang datang dari arah Jakarta menuju ke arah Cikampek ataupun menuju ke arah Bandung. Dan kendaraan juga pada malam hari ini masih didominasi oleh kendaraan pribadi yang memang diduga akan memanfaatkan waktu libur panjang ini pergi ke senjual wilayah yang ada di Jawa Barat ataupun di Jawa Tengah. Dan kami pantau juga di gerbang tol Cikampek utama meskipun arus lalu lintas ramai tidak terlihat adanya kepadatan ataupun antrian kendaraan di gerbang tol Cikampek utama. Dan pada malam hari ini juga pihak Jasa Marga membuka gardu transaksi secara normal 7 gardu transaksi untuk ke arah Jakarta dan sebaliknya 7 gardu transaksi menuju ke arah Cirebon. Dapat kami informasikan juga kepada pemirsa memang arus lalu lintas di ruas tol Jakarta Cikampek pada hari ini sehingga pukul 20.30 Jasa Marga mencatat ada sekitar 21.338 kendaraan yang melintas di ruas tol Jakarta Cikampek untuk menuju ke arah Cirebon. Sedangkan kendaraan yang datang dari arah Jakarta yang menuju ke arah Bandung ini lebih banyak dibandingkan ke arah Cikampek di mana kendaraan yang menuju ke arah Bandung sebanyak 30.840 kendaraan yang melintas menuju ke arah Bandung melalui gerbang tol Kalihurib utama 1. Dan dapat kami informasikan juga kepada pemirsa memang meski arus lalu lintas lancar pada hari ini sepanjang hari ini dan tidak terlihat adanya pedikatan polumen kendaraan yang signifikan dibandingkan dengan hari kemarin. Dan kepolisian juga meski arus lalu lintas normal bila mana nantinya terjadi kepadatan ataupun kemacetan di ruas tol Jakarta Cikampek akan memperlakukan sistem rekayasa lalu lintas yang di mana akan diberlakukan kontraplau yang dimulai dari km 47 sampai km 61 dawan. Dan namun untuk rekayasa lalu lintas ini akan diberlakukan situasional bila mana nanti polumen kendaraan di ruas tol Jakarta Cikampek ini terjadi kepadatan. Selain itu juga memang titik-titik yang rawan kemacetan ataupun kepadatan di ruas tol Jakarta Cikampek seperti di km 47 yang merupakan titik pertemuan antara tol layang MBJ dengan tol Jakarta Cikampek dan titik ini juga kerap terjadi kepadatan bila mana terjadinya peningkatan polumen kendaraan. Selain itu juga titik di km 57 yang merupakan res area pertama setelah tol layang MBJ sehingga banyak para pengedara yang akan beristirahat di res area ini sehingga banyak menimbulkan aktivitas keluar masuk res area. Dan bila mana nantinya terjadi kepadatan ataupun antrian juga di res area ini pihak kepolisian dan pihak pengolah tol akan memperlakukan sistem buka tutup res area. Sementara itu informasi yang dapat kami kabarkan di ruas tol Jakarta Cikampek kembalikan ke Anda di studio Windy. Baik Agung, selanjutnya pemirsa kami akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas di Lembang, Jawa Barat. Endra, silakan. Ya Windy dan pemirsa siapa dapat saya kabarkan dari perkembangan terima pun Sekitar pukul saat di sekitar pukul 20.30 memang kendaraan dari lajur, dari arah, dari sisa ruang, dari seantar, pukul tukang memang sudah mulai turun ke kawasan Bandung ini. Dan sejauh ini memang hari ini memang terlihat landai, ini memang baru landai. Dari banding tadi sore sekitar pukul 5 hingga pukul 8 tadi memang cukup panjang rentetannya. Windy dari darah di jalan di kawasan di Gudang Karulipan, dia ke kawasan Terminal Edeng. Dan kondisi ini memang sempat mengular restak santu di jalan panjang sekitar 5 kilo. Ini memang terkambat akibat adanya perpotongan antara arus kendaraan yang arah di jelajur dari Lembang ke Bandung dan dari Rekonema Suri yang turun ke bawah ke arah Bandung juga. Dan situasi ini memang tidak berbeda jauh dengan ya ada rentetan kendaraan pun memang cukup panjang juga di arah di Sikole, mengarah ke Cibogo, maupun mengarah ke Pasar Lembang dan mengarah ke Jalan Artatil Lembang. Namun sejauh ini memang akibat tadi sudah teradanya sisi di perlakuannya one way, tidak ada perlakuannya ke polisi, memang kondisi lalimur usata pun memang mulai mencair dan mulai mengorai dan mulai lancar ke arah Bandung. Dan untuk hari ini, dari Satu Atas Pores Lantas Simahi memang telah memlakukan 16 kali one way, jandanya 8 kali one way dari arah Bandung menuju Lembang, maupun sebaliknya dari Bandung menuju Lembang. Dan situasi ini memang cukup efektif diberlakukan oleh Satu Atas Pores Simahi untuk mengorai kendaraan yang lagi memang cukup padat hari ini. Hampir sekitar dari data besok, Kabupaten Bandung Barat hampir sekitar Rp9.000 dari Bandung ke arah Lembang di jumlah kendaraan yang masuk, dan sebaliknya ada Rp14.000 dari Lembang ke arah Bandung. Mungkin hari Jumat ini, hari ke-2.000, cukup padat dan kemungkinan besar hari Sabtu besok dan sehingga minggu menjadi poincak arus lalu menyatai awan kawasan di Bandung, di Kasar Lembang ini. Mungkin itu sementara waktu itu, windi. Baik, terima kasih Indra Kusuma. Dan sebelumnya ada Agung Prasetyo. Terima kasih rekan-rekan atas laporan Anda. Terima kasih atas laporan Anda.